ya cek cek oke guys ya karena ada yang minta ya untuk settingan HP kentangnya ini sudah saya buatkan settingan untuk HP kentang ya Snapdragon 660 ini cuman HP ini yang saya punya HPnya kalau yang untuk setingan HP lain mungkin bisa eksperimen sendiri cari di Google di YouTube banyak mungkin yang lain ya ini settingan kita pakai aplikasi ori yang dari Playstore bukan di mode atau apa ya guys ya ya oke ini settingannya kita lanjut langsung ke pengaturannya ya pertama-tama kita masuk dulu ke garis tiga pojok kiri atas setelah masuk ke menunya kita pilih lagi ke pengaturan aplikasi ya ini untuk pengaturan umum ini putih kopas saja bang harus sama ya hai hai selamat menikmati dan sekarang kita masuk ke pengurut pengaturan sistem ini karena saya pakai yang RAM 4 GB jadi saya pakai yang 75 untuk tingkat siklus e-nya Hai dan bagi yang pengguna RAM 2 GB atau 3 GB pakai yang limu perlu eh 50% ya Bang ingat itu ya pakai yang 50% bisa diubah itu bang untuk siklus e-nya untuk settingan yang lain bisa ikuti kalau videonya terlalu cepat di slow aja atau di stop ini putih semua bang yang saya pakai oke oke dan sekarang kita masuk ke tahap grafis pengaturan grafis ya ini saya pakai kaya pulkan soalnya lancar dipulkan kalau bagi perenderan GPU ya perenderan GPU saya pakai yang pulkan kalau bagi yang penggunanya nggak lancar dipulkan itu coba di OpenGL jangan pakai yang perangkat lunak ya Bang ya itu bisa diubah itu pulkan tuh yang ada tulisan pulkannya nah yang ini Bang yang saya kasih tanda ini ya untuk settingan yang lain bisa itu ikuti semua yang saya perlihatkan di video ini cocokin harus sama ya Bang ya settingannya jangan sampai beda kalau ibaratnya ada beda itu pasti ngelag di HPnya Bang percaya pasti ngelag dia ikuti semua settingan yang sudah saya kasih lihat ini Bang terima kasih setelah semua tabnya sudah selesai diikuti kita langsung loncat ke pengeturan lanjutan ini ya Bang gas ya ya muturan lanjutan nah ini dikopas semua ya Bang ya harus sama ini ini nggak terlalu ngerti juga saya disini sudah saya otak atik semua terus nggak tontonnya lancar gameplaynya nanti di akhir video saya kasih tunjuk gameplay setelah saya setting pakai semua settingan yang saya pakai selesai sendiri hasil baca Google nonton YouTube nah informasinya dari mana aja saya pakai semua ini Bang sampai ketemu settingannya yang top ini sudah top untuk HP kentang ya Bang oke dikopas aja semua Bang diharus kasih sama semua yang saya pakai pengetahnya saya saya sampai ada yang keliru kalau di bawah baratnya ngelag itu ditonton ulang lagi lihat oh dimana itu ada pengaturannya yang nggak sama diatur ulang lagi oke ini saya kasih lihat semua settingan yang saya pakai setelah beberapa hari saya reset otak atik otak atik Hai ketemu juga akhirnya Oh gini ya oke Bang kopas semuanya selamat menikmati ini spek HP yang saya pakai untuk riset Bang ini hasil videonya nggak ada di skip-skip ini ya Bang kecuali di gameplaynya saya ada yang skip kalau untuk awalnya ini sampai mulainya nggak kita skip tonton aja ya Bang sampai selesai itu hasil resetnya hasil otak atik sendiri belajar sendiri dari informasi sana sini lihat aja gameplaynya lancar mungkin ada ngelag dikit tapi nggak terlalu parah sampai yang kayak slomo gitu seperti teriaknya King slownya itu nih lancar ini Bang lumayan top lah cuman kendalanya kita main nggak bisa sambil record karena pengaruhnya di chipset itu Bang oke Bang thank you yang sudah nonton sampai selesai jangan lupa like subscribe dan komen bila tidak mengerti sampai jumpa di konten selanjutnya bye-bye selamat menikmati 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 selamat menikmati